Intro Pemimpin Cetsnya, Ramzan Kadirov, skutulama Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina merujuk pada meningkatnya konflik bersenjata Israel-Palestina. Pejuang Palestina dari kelompok Hamas dilaporkan melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 yang menewaskan ratusan orang Israel. Hamas memulai serangan dengan meluncurkan roket dari Gaza yang menghujani Israel tengah dan selatan. Padahal Kadirov dalam postingan di saluran telegramnya pada Senin 9 Oktober 2023 meminta komunitas internasional untuk menyerukan solusi damai terhadap konflik tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Republik Cetsnya siap untuk menyediakan unitnya sendiri sebagai pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan. Saya mengimbau kepada masyarakat internasional agar setidaknya mereka dapat mengambil keputusan yang adil mengenai situasi di Palestina setidaknya sekali, tulis Kadirov. Pernyataan Kadirov ini pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Assalamualaikum, selamat menikmati. Saya mengambil kelitian setidaknya sekali, untuk menyebabkan tersebut. Saya mengambil keputusan Backofas ini mempunyai kelasan yang dikunci rendahkan. Saya mempunyai keputusan yang dikunci. Sayaкивarakan komunitas keputusan yang dikunci keputusan yang dikunci. Al Bruce, setidaknya anda berjaya. Saya mempunyai keputusan yang dikunci. Jangan dan Demokratik keputusan. untuk mereka tidak membongkannya, mereka berbongkannya, mereka berbongkannya, mereka tahu, mereka tidak ada warnais, untuk mengejagih, mereka mengejagihkan, mereka mengejagih, mengejagih, dan Bahasa-Beraya, mengejagihkan kekuatan untuk mengejagihkan bagaimana kami? kami sead mean Terima kasih telah menonton! 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 Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan pada hari Selasa, 10 Oktober 2023, bahwa pesawat melakukan serangan udara semalam terhadap lebih dari 200 sasaran Hamas di jalur Gaza. Pada malam hari puluhan jet tempur menyerang lebih dari 200 sasaran dirimal dan kanionis, kata militer dalam siaran pers. Militer Israel mengklaim bahwa kedua wilayah ini digunakan sebagai pusat Hamas dan sejumlah besar serangan telah diluncurkan dari sana. Secara khusus, Angkatan Udara menargetkan fasilitas penyimpanan senjata Hamas di sebuah masjid pusat komando Hamas di mesjid lain. Beberapa, markas operasional Hamas, infrastruktur yang digunakan oleh anggota senior organisasi tersebut, dan infrastruktur Hamas, kata pernyataan itu. Dan diketahui pada pagi hari tanggal 7 Oktober, Israel menjadi sasaran serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari jalur Gaza. Selain itu, pejuang Hamas setelah serangan roket besar-besaran melakukan penetrasi ke wilayah perbatasan di Israel Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!